Hai Halo saya Abi kemarin kita sudah membuat video tentang cara tracking jalur menggunakan file PDF jika teman-teman belum menonton video tersebut silahkan nonton di video ini dan kali ini kita akan membahas tentang simbol-simbol atau rambu yang ada di file PDF biasanya kan teman-teman menggunakan membuka file PDF seperti ini begitu banyak rambu-rambu ya yang kita dapatkan di file PDF jika teman-teman yang sudah mengerti pasti akan paham tentang istilah-istilah atau rambu-rambu yang berada di skema ini salah satu contohnya adalah jika teman-teman membuka satu skema teman-teman akan mendapatkan jalur garis seperti ini ya garis biru seperti ini inilah yang dikatakan jalur Hai fungsinya adalah untuk menghubungkan komponen yang satu ke komponen yang lain maka dia disebut dengan jalur coba perhatikan disini Hai pin 1314 ini adalah namanya pin jadi ada di sini ada pin 11 pin 6 pin 20 karena ini adalah satu komponen Hai setiap komponen itu punya pin apa fungsi pin itu untuk menyambungkan tempat menyambungkan jalur dari komponen yang satu ke komponen yang lain perkat jalur ya Hai disini Hai jalur akan masuk melalui di resistor satu kilo ini adalah satu kilo adalah nilai resistor Hai yaitu resistor 2014 2014 ini adalah kode pada skema bukan nilai dari satu komponen nilai dari resistor ini adalah satu kilo Ohm dia akan masuk jika ada simbol gergaji seperti ini ini menandakan juga bahwa jalur yang satu dengan jalur yang ini bersambungan ya tersambung maksudnya berarti dia akan tersambung dulu ke kapasitor C209 sebesar 30 pico Hai teman-teman jangan tertipu ya biasanya dilihat seperti ini Oh sama saja tampilannya berdekatan biasanya kalau di skema di mesin realnya yang biasa kita kerjakan antara kapasitor dan kapasitor yang ini dan ini Hai dan juga untuk resistor ini kadang berjauhan jadi teman-teman harus mencari contoh Hai coba sekarang kita copy kapasitor ini Hai dimanakah letaknya karena setiap model pada setiap tampilan bentuk pada skema akan berbeda pada bentuk realnya kita lihat ini dia C 209 tadi 209 Hai kita lihat bentuknya 209 214 ya bersebelahan jadi dia seperti ini ada juga biasanya satu di komponen papan atas satunya di papan bawah karena di setiap papan PCB handphone itu beda dengan berbeda dengan skema elektronik elektronik lainnya seperti TV jika TV jalurnya itu hanya di atas tapi jika papan PCB handphone jalurnya itu ada tiga satu di permukaan dua di tengah di tengahnya itu ada jalur lagi yang berlapis-lapis sampai dia akan tembus ke belakang makanya dibutuhkan jalur seperti ini Hai jika kita hanya membuka jalur ke Google ya banyak gampang semuanya ada di situ namun apa yang ada di situ itulah yang kita ikuti kapan kita berkembang makanya itulah tujuan tutorial ini yang kita buat oke teman-teman untuk kapasitornya sendiri dia akan tersambung dari jalur 13 dari pin 13 ini akan tersambung dan masuk ke ground C2 14 atau C203 sama saja disini simbol ini ini menunjukkan ground ini pada skema lama jika pada skema baru penunjukkan groundnya seperti ini seperti ini ya sebenarnya sama saja dia meruncing ke bawah namun ini hanya seperti garis jika ini tanda panah Hai tetap saja ini ground jadi perhatikan apa itu ground Hai jika bicara secara rinci ground itu adalah negatif tapi tidak semua negatif itu adalah ground Kenapa ground itu selalu saja nilainya 0 sedangkan negatif Hai sedangkan negatif belum tentu 0 biasanya karena ada nilainya 5 plus ya min 5 min 7 jadi tidak semuanya min adalah 0 jadi tidak semuanya min sama dengan ground tapi ground sama dengan min jika di dalam skema real modul mesin handphonenya yang mana yang dikatakan dengan ground kita lihat ground pada mesin handphone adalah yaitu tutup kaleng ini ya tutup kaleng ini adalah ground ini ada tutup kaleng semuanya dan juga biasanya disini ada yang kuning-kuning di papan PCB jadi teman-teman ukur dari kaleng ini apakah dia jika dia connect ke kuning-kuning dari mesin itu menandakan ground jadi jangan tertipu jadi harus melalui pengukuran terlebih dahulu untuk kapasitor ini yang kadang teman-teman banyak yang apa ya bingung dari pin 14 dia masuk melalui kapasitor lalu ground sedangkan di jika di mesin ini bagaimana coba kita cari ya jadi dari pin 14 dia masuk ke kapasitor lalu ke ground kita cari c209 tadi kita cari ya c209 nah ini dia c209 teman-teman berarti c209 itu menunjukkan ini dari mana kita bisa mengetahui bahwa c209 itu posisi groundnya sebelah mana sedangkan di sini tidak ada polaritas yang tertulis salah satunya harus kita mengukur dengan menggunakan avometer apakah negatifnya itu di atas atau di bawah jadi kita gunakan avometer dari kaleng kita gunakan ukuran bib atau kali satu ya jika dia tersambung dari kaleng ke salah satu kakinya berarti salah satunya adalah ground dan satunya lagi plus tinggal kita lihat jalur plusnya masuk ke mana tadi berarti jalur plusnya ini akan masuk ke resistor resistor berapa kode resistornya pada skema kita lihat resistor R215 resistor R215 kita cari lagi untuk memastikan jika jika dia tersambung ke salah satu pinnya tersambung ke resistor tersebut berarti itulah yang ya ini dia berarti resistor ada di sampingnya coba ukur antara ini dan ini pasti tersambung jika tersambung ya itulah positifnya yang lain otomatis menjadi negatif Hai mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti ya Hai selanjutnya biasanya ada simbol yang Hai seperti ini Hai nah ini dia Hai simbol seperti ini ya Hai garis persegi lalu runcing garis persegi lalu runcing di dalamnya pun sama di dalamnya gunung pun sama pada garis runcing jika disini tadi menandakan Hai sebenarnya sama saja sih dengan Hai ini ya simbol ini hanya saja membedakannya firex ini adalah simbol dari tegangan Hai fungsinya sama saja ini akan masuk ke tempat lain begitu juga simbol ini Hai dia akan masuk ke tempat lain perbedaannya Hai jika sana untuk tegangan jika simbol yang ini untuk tegangan maka yang simbol seperti ini untuk informasi jadi dia khusus untuk informasi informasi pun ada dua antara informasi digital atau informasi analog menandakan tanda panah dari komponen ini dia keluar berarti ini akan masuk lagi ke komponen lain Hai yang disebut dengan out 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 jika teman-teman sering nonton bola bola out ingat berarti keluar ini adalah out informasi ini keluar pasti ada yang masuknya pasti ada yang menunjukkan dia masuk seperti ini dia menuju ke dalam berarti setelah ini ada komponen yang besar di depannya berarti dia akan masuk ke situ itulah yang dinamakan in 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 jika di inggriskan sama dengan masuk jadi dia masuk ini pun berasal dari komponen yang lain drx antena sel satu nol dia masuk ke pin tiga belas empat belas melalui resistor resistor dan kapasitor-kapasitor ini ingat jika ada angka di pinggiran seperti ini ini adalah angka pin oke ada juga biasanya teman-teman akan mendapatkan seperti ini jika di skema baru teman-teman tidak akan mendapatkan simbol seperti ini dia akan berubah menjadi simbol yang ini ya teman-teman ini adalah simbol ini adalah simbol informasi ini 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 ada beberapa simbol juga saya carikan untuk teman-teman siapa tahu teman-teman dapat di skema-skema yang lain karena tidak semuanya handphone itu kita kerjakan yang baru-baru semua kadang kita membutuhkan skema yang lama karena handphone yang kita kerjakan itu adalah handphone lama jadi saya akan memperlihatkan pada teman-teman semuanya biar teman-teman tahu bukan menggurui hanya ingin berbagi sekarang kita lihat dia ada tiga macam namun fungsinya sama saya carikan terlebih dahulu nah dia ada di sini ada seperti ini ya jika simbol yang ini menandakan dia keluar dan ini meruncing kiri kanan ini menandakan dia bisa mengirim dia bisa menerima ini menandakan simbol bisa masuk bisa keluar jadi dia kesana kemari keluar masuk ini di skema lama jika di skema baru kita akan mendapatkan posisinya seperti ini simbolnya akan berubah menjadi lebih singkat lagi saya akan kasih lihat teman-teman ini ini pada skema terbaru jika pada skema lawas seperti ini ya tapi fungsinya sama saja dia bisa keluar bisa masuk contohnya seperti USB USB itu bisa mengirim data dan bisa untuk pengecasan oke sekarang kita lanjut ke simbol berikutnya jika teman-teman mendapatkan simbol seperti ini bulatan seperti ini pasti ya sering teman-teman mendapatkan bulatan seperti ini ini yang disebut dengan titik ukur atau TP titik ukur ini simbol pada skema lama jika pada skema terbaru dia akan seperti ini ya jadi jika disini hanya seperti titik titik hitam yang besar tapi di perjelas lagi pada skema terbaru mungkin teman-teman pernah main game jika mau keker jarak jauh pasti ada yang kayak gini jadi ini adalah titik ukur TP ya jika pada fisik handphone realnya tampilan pin ini akan seperti ini ini dia jadi bisa kita ukur disini kegunaannya apa biasanya antara ini kita ukur itu sangat berdempetan jadi riskan dari pabriknya dikeluarkanlah seperti ini agar kita mudah mengukur jalur entah itu tegangan entah itu jalur informasi jadi kita mudah mengukur disini titik ukur namanya untuk tegangan juga biasanya banyak kita dapatkan terutama untuk konektor-konektor baterai yang ini ya ini dia ini sudah disolder sama dia ini sudah disolder sama servisannya itulah yang fungsinya untuk TP titik ukur ya oke kita ke simbol selanjutnya jika teman-teman mendapatkan simbol seperti ini satu jalur masuk lalu ada jalur yang tebal seperti ini ini namanya jalur bus jalur bus jangan salah jangan teman-teman menganggap bahwa jalur antara pin 13 dan 14 ini tersambung tidak ini adalah jalur oke sebenarnya jalur disini ada dua namun dia tidak tersambung tapi disatukan contohnya kita menjumper ada beberapa jumperan lalu kita solasi jadi satu itulah arti dari simbol ini menyatukan semua jalur tapi tidak tersambung jadi dia jadi satu tujuannya apa agar supaya tidak berserahkan jalurnya oke mudah kan teman-teman selanjutnya kita ke simbol komponen jika teman-teman mendapatkan U kode U di awal dari angka itu menandakan IC IC apapun itu selalu di simbolkan dengan huruf U pasti U U U jika mendapatkan seperti ini SW ini pasti bingung apa itu SW SW itu adalah suite biasanya terdapat pada jalur-jalur jaringan main suite dari IC PA SW itu adalah suite ada R menandakan resistor hati-hati beda sedikit namanya dia akan berubah ada VBAT apa itu VBAT full battery ada J J itu konektor ya contohnya seperti konektor baterai J atau di skema lama S sama aja lalu seperti ini ada simbol seperti ini menandakan ini adalah simbol dioda dan garis lurus di depannya adalah positif di belakangnya pasti negatif oke teman-teman nanti teman-teman sambil belajar teman-teman perdalam lagi tinggal teman-teman kembangkan sendiri jika ada yang perlu ditanyakan silahkan komen di bawah jangan lupa dengan sangat rendah hati saya mohon jempol teman-teman tombol like di klik agar supaya saya semakin semangat ya bagikan ini ke teman-teman agar supaya kita dapat pahala kami akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati